Sebuah video yang memperlihatkan 4 orang pria dan 2 botol minuman keras viral di media sosial. Diduga pria tersebut merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang asik berjaga sambil pesta miras alias minuman keras. Dalam video berdurasi 14 detik tersebut terlihat sedang pesta miras sambil berjaga di Komplek Pemkap Bogor pada malam hari. Terkait kapan kejadian tersebut terjadi masih belum diketahui. Dikutip dari Tribun Bogor, sosok Satpol PP yang bertugas sambil menenggak miras belakangan mulai terungkat. Empat orang tersebut dikabarkan pegawai kontrak. Usai videonya viral, kini nasib oknum petugas Satpol PP berada di ujung tanduk. Mereka terancam tak bisa lagi berseragam Satpol PP Kabupaten Bogor. Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Naga Rashid menyebut jika aksi anggotanya tersebut sudah mencoreng nama baik Satpol PP Kabupaten Bogor. Bahkan pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas hingga berupa pemecatan kepada oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran. Menurutnya selama ini pihaknya kerap kali memberikan arahan kepada seluruh anggota Satpol PP untuk disiplin dan menjaga etika terlebih saat bertugas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!